Hai saya Haji Muharra Bupati Kabupaten Braw saat ini kami sedang mengikuti tes kesehatan di rumah sakit menuju sebalik papan saat proses pemeriksaan kesehatan ternyata dalam waktu bersamaan masakit melakukan swab kepada saya dan perlu saya sampaikan ternyata berkonfirmasi positif Corona untuk itu istimewa maaf atas kejadian dunia dan pada seluruh masyarakat Kabupaten Braw tolong doanya mudah-mudahan tidak terlalu lama setelah saya melakukan terapi dan juga pengobatan mudah-mudahan bisa kembali normal dan pemeriksaan lanjutan kesehatan pun bisa dilanjutkan kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Braw Muharra pada Rabu 9 September 2020 lalu secara resmi mengumumkan ke halayak ramai bahwa dirinya positif terpapar virus Corona saudara Muharra yang juga berstatus sebagai bakal calon Bupati Braw tersebut mengetahui kepositifan dirinya terpapar virus Corona setelah ia mengikuti serangkaian tes kesehatan di rumah sakit umum daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan ikutnya Muharra dalam tes kesehatan di rumah sakit Balikpapan tersebut merupakan salah satu syarat baginya untuk melengkapi bekas pendaptaran pada proses pencalonannya menuju pilkada 2020 mendatang lalu dengan kepositifan Muharra terpapar virus Corona ini apakah akan mempengaruhi pencalonannya dan atau bahkan dapat menggugurkannya pertanyaan ini sangat ramai menjadi kasak kusuk di tataran arus bawah saudara lalu seperti apa sesungguhnya regulasi mengatur terkait hal ini khususnya peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2020 pasal 50A sampai 50C tentu saja sangat menarik untuk kita kulik dan kita bahas saudara saudara-saudara saksikan dibutangnya Pertama Pak Ketua KPU kami ucapkan terima kasih di situasi COVID ini Ketua KPU masih bisa bermanfaat untuk terbukaan informasi publik ya khususnya terkait pencalonan nah bagaimana yang kita sama-sama udah tahu tersebar ruas videonya Pak Muharra selaku Pak Pak Calon pada saat melakukan tes kesehatan di rumah sakit kondisi yang sudah di rumah tanggal 9 September mara ternyata terdeteksi beliau positif saya tadi dengan itu tentu saja beliau kan waktu sekolah sendiri dan itu 14 hari waktunya tentu saja dengan 14 hari yang diberikan kepada beliau tahapan-tahapan pilkada banyak yang terlewati salah satu contoh misalnya maka saya tanggal 13-14 kemarin misalnya itu adalah tahapan pengumuman bakat calon menjadi calon itu bisa dilakukan, tapi ternyata juga karena posisi salah satu bakat calon masih positif, akhirnya itu kalau tidak mau dilakukan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nasib tahapan pilkada dengan kondisi ada salah satu bakat calon yang secara positif COVID ini baik, terkait COVID yang terkonfirmasi kalau ada bakal pesan calon terkonfirmasi COVID itu tidak bisa mengguruhkan bakal pesan calon yang pertama kemudian terkait dengan salah satu bakal calon bupati yang setelah diterima saat pendaftaran 4-6 memasuk kita pemeriksaan kesehatan ternyata itu terkonfirmasi positif nah saat itu juga dilakukan penundaan pemeriksaan jadi tahapan penggurusannya ditundaan sampai nanti dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID nah sampai kapan terkait dengan berapa hari itu di protokol kesehatan di 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 7 hari ada 14 hari kemudian kalau ternyata sampai 14 hari disuai masih positif kita tunggu sampai kemudian pemeriksaan selanjutnya sampai dinyatakan sembuh negatif nah kemudian sampai kapan itu di kita belum ada juknis terkait sampai batas waktu dinyatakan sembuhnya itu kapan hanya disitu bahwa sampai dinyatakan sembuh nah kemudian di dalam PKP 10 pasal 50C itu disebutkan bahwa apabila yang terkonfirmasi tadi positif setelah dilakukan penanganan seseorang kesehatan dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani narkotika dan psikologi setelah itu selama 20 hari ada waktu untuk melakukan penelitian administrasi kelengkapan berkas perserapan calon nah kemudian di situ disebutkan apabila 20 hari itu ternyata melewati penetapan pasangan calon di tanggal 23 dan juga 24 itu pengguna nomor urut September ini kan iya September ini maka apa yang dilakukan KPU Kepaten Kota membuat keputusan berkait jadwal penetapan untuk bakal pasangan calon yang sudah dinyatakan negatif tadi kalau seandainya belum karena kan masih inkubasi 14 hari ini berarti 9 kemudian 23 bertepatan dengan itu makanya tadi kan di situ apabila 21 hari ternyata melewati tahapan penetapan lewati masa pengundian nomor urut lewat ini sudah ditetapkan karena belum sembuh ternyata penelitian dan istirahasi 20 hari tadi itu ternyata lewat makanya dilakukan KPU membuat keputusan terkait penetapan calon yang tadi sudah dinyatakan sembuh itu nah konsepensinya adalah pasti terkait dengan waktu kampanye pengurangan yang terkurangi karena yang lain tetap jalan yang kesangkutan covid kan itu ya konsepensinya pengurangan di waktu kampanye mereka karena tahapan jalan terus mereka masih dilakukan penelitian administrasi sekarang kan gini jadi kan sudah jelas bahwa tahapan yang dilakukan di rumah sakit kandang jasa adalah tahapan tes pemeriksaan kesehatan sebagai syarat salah sesyarat penjalanan tapi kan pada saat terindikasi covid maka tahapan tes kesehatannya tidak jalan ditunda maka berarti nanti pada saat kemudian dilihat masa inkubasi kalau ternyata kamu haram sebagai bakal jalan yang dinyatakan sembuh maka tahapan tes kesehatan dilaksanakan dilanjutkan nah terus apabila tanggal 23 itu kan sebenarnya sudah penelitapan jalan ya terus verifikasinya beliau gimana berkasnya tetap jalan sesuai dengan itu tetap ya iya karena berkas awal saat pendamparan 4-6 itu dinyatakan menulis syarat sudah diterima sudah diterima sudah diterima oke 4-6 kan terakhir penelitian ternyata diterima ada 2 pasangan calonnya diterima oke masuk ke tahapan selanjutnya pemeriksaan administrasi kelengkapan-kelengkapannya terus pemeriksaan kesehatan oke nah itu tadi ditunda karena terkonfirmasi apa yang ditunda semua sakit itu yang terperjalan ditunda semua artinya setelah klaimnya adalah bahwa pertama status covid tidak menggugurkan calon tidak menggugurkan yang kedua secara prinsipil tanggal 6 September tadi berkas pendapcaran bakal calon ini sudah diterima sudah diterima tinggal pengenungan syarat saja kelengkapan kan akhirnya clear tidak 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 menggugurkan siapapun tinggal memang pertanyaannya kemudian adalah apa namanya ketika pada posisi seperti itu ini kan tidak ada kepastian kita berdoa sama-sama sampai kapan pada prinsipnya kita berdoa sama-sama semoga pak muharam ini cepat sembuh sehingga tidak apa namanya kita semua bisa ada kepastian kita semua lega dan ada kepastian nah masalahnya adalah kalau kita bicara berau positif orang orang sembuh dari covid itu paling cepat pulari ya paling cepat pulari paling lama tiga bulan kalau diambil tiga bulan ini dah bulan sembilan tambah tiga bulan ini anggap-anggap kemungkinan terjeleknya maka udah bulan dua belas itu terlewat itu tinggal sembilan gimana itu terkait dengan seolahnya tahapan itu sampai sekarang kan memang ada batasan batasan waktunya kapan tapi kemudian penjelasan kemarin hanya penjelasan dari KPU provinsi bahwa ketika diperiksa tahap pertama masih positif tahap kedua masih positif tahap ketiga masih positif itu akan dikembalikan ke tipe meriksa mau tidak meriksa dengan kondisi itu karena kita kan hanya perlu mengerti tahapan apakah dia sehat jasmani rohani sesuai sarat hanya itu bukan karena COVID-nya pertanyaannya kalau dokter bisa melaksanakan pemerintahan berani memeriksa itu kemudian kita terima hasilnya dan disitu adalah hasil dari pemeriksaan tim pemeriksa menyatakan dia sanggup melaksanakan itu sesuai dengan hasil pemeriksaan jasmani rohani menyatakan itu memenuhi syarat sesuai jasmani rohani maka dilanjutkan seperti itu karena masalahnya adalah disunda karena COVID-nya tidak ada yang berani melakukan tindakan karena terkonfirmasi karena tadi itu seperti penjelasannya kalau diserahkan ke pemeriksa apakah mereka mau meriksa dengan kondisi seperti ini seperti itu kalau misalnya tim pemeriksaan nama yang terima kita tidak bisa mengukurkan dengan alasan itu apapun namanya tidak bisa gugurkan karena belum ada juga nih satu peraturannya bahwa COVID itu dengan batas waktu ini bisa mengukurkan belum ada dan sampai sekarang kami juga sedang berkonsultasi dengan KPU Provinsi terkait dengan permasalahan ini sampai kapan sih bisa ditolerir misalkan gitu sampai kapan sih kalau ternyata sesuai dengan kejadian selama ini seperti yang disampaikan tadi ada yang seminggu ada yang sebulan itu yang sebulan itu yang perlu kemudian nanti kita ada petunjuk yang jelas sampai sekarang kami sebagai penyelenggara hanya melaksanakan apa yang ada menjadi aturannya menjadi aturannya PKI POI 10 2020 pasal 50 A sampai C ya A sampai C ya kan dari situ jelas sinarnya artinya poinnya adalah bahwa sama sekali tidak COVID tidak menjatuhkan tidak ada klausul bahwa COVID itu setelah sebulan diperiksa masyarakat itu mengukurkan belum ada seperti itu hanya disitu menyatakan sampai dinyatakan sembuh dan negatif oke dan tadi perlakuannya kalau ternyata melewati waktu itu kan ada juga disitu 22 hari apa sih perlakuannya maka KPU melakukan membuat keputusan untuk menetapkan pasangan yang dinyatakan sembuh tadi seperti itu waktunya kapan kalau sembuh kalau belum sembuh itu masih tetap ditunggu sampai sembuh tetap sembuh tapi statusnya tetap sebagai calon tetap jalan tahapan-tahapan kampanye tetap jalan yang lain tetap jalan hanya berkaitan yang bersangkutan dinyatakan positif tadi yang lain tetap jalan tapi kampanye terbatas sudah jalan sesetahapan artinya tapi yang bersangkutan tentu tidak mungkin melakukan kampanye betul karena yang melakukan kampanye adalah bakal pasangan canons ditetapkan kan begitu siapa sih ketika masuk tahapan pelaksanaan kampanye maka aturan berkaitan dengan kampanye juga berlaku jadwal kampanye dimana kapal pelaksanaan kampanye balionya seperti apa APK seperti apa sudah berlaku dan siapa yang melaksanakan kampanye sendiri sudah diatur di tahapan kampanye itu berjalan kalau sederhananya biar publik jelas ini posisi pemu haram ini sudah masih sebagai bakal calon atau sudah calon masih bakal karena masih tahap proses penelitian administrasi yang ditunda karena masih pemeriksa kesatuan jasa mandir rohani belum selesai disitu ada bunyinya ketika itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan tidak punya mampu melanjutkan syarat misalkan ternyata positif narkotika itu jelas bahwa akan digugurkan itu jelas tetapi pada tanggal 23 itu penetapan nah pada tanggal 23 penetapan seseorang bakal satu-sese berubah jadi calon kalau pemu haram di tanggal 23 ada dua pilihan kalau seandainya sembuh maka proses jalan dan dua bisa ditetapin kalau ternyata belum sembuh misalnya nih kita tunggu sampai sembuh kan yang kita sampai tadi yang satu tetap jalan kita penuh 23 yang tadi dinyatakan yang satunya itu dinyatakan lengkap maka dia tetap menjutkan penetapan 23 kemudian kemudian nomor urut berhak yang saya ditetapkan tadi bagi yang belum yang satunya ketinggalan ini masih tetap kita tunggu sampai sebelumnya dan statusnya masih bakal masih di aturan kampanye yang jelas siapa yang boleh berkampanye adalah calon bukan bakal tapi yang bersangkatan tidak boleh kampanye selamat ya intinya ketika yang boleh adalah selesai aturan di kampanye ya kan terima kasih kami terima kasih bagaimana kita tahu yang Rabu tanggal 9 September Bapak Jalan Bupati pengharap yang menghubungkan kepada diri secara luar bahwa beliau positif terserang virus COVID-19 kami mengetanyakan bagaimana pengawasan bawah siu terhadap Bapak Jalan dalam prosesnya terserang virus positif baik pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Salam dari Brown News sudah hadir menyempatkan datang ke kantor kami terkait dengan hasil pemeriksaan tes kesehatan bagi pasangan calon Bupati yang dilaksanakan kemarin tanggal 9 dimana bakal calon Bupati Pak Haji Moharam hasil dari tes sebenarnya tes kesehatan tapi di dalam rangkaian tes kesehatan itu beliau dilakukan tes swab dan ternyata hasil tes swab itu menunjukkan positif jadi kami dari bawah semua yang dalam hal ini pengawasan kemarin yang dihadiri oleh Iru Pencana selaku COVID-19 SDM karena kami berbagi ada berapa dikisi untuk pemeriksaan kesehatan yang memang saat itu waktunya berbenturan dengan pemeriksaan verifikasi ijazah nah jadi hasil dari pemeriksaan kamu haram terkait positif tadi itu kami memberikan surat limbauan kepada KPU maaf mungkin ini ada surat nomor surat kami itu nomor 005 005 garis miring K1 K1 01 garis miring PM 002 garis miring rumah 9 garis miring 2020 untuk membuat surat penundaan tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan surat KPU Indonesia nomor 742 itu nah artinya kami sudah melaksanakan pengawasan kami terkait penundaan tes kesehatan betul artinya penundaan tes kesehatan dulu betul karena memang seseorang tidak mungkin dilanjutkan tahapan tes kesehatannya kalau positif betul karena beliau kan berkumpulasi positif jadi seperti itu pas langkah kami yang ambil kami berikan sebuah kepada KPU dan itu sudah dilaksanakan juga sudah dilaksanakan oleh KPU dan tidak terdendam pada hari ini juga dilakukan menghentikan hidup terbesar terbesar seolah timbawan dari bawah terus begini ini problemnya ini mau saya minta maaf kepada hidup bukan bermaksud untuk menyakitkan hati pemahal bagun siapapun tapi sebagai medium terbesar kami menanyakan hati hidup dan upada dilaksanalah menggelinding lihat pesanan rumah yuk kenapa tidak pastian ini lebih bagus kami tanyakan kami sebagai petanyaan itu problemnya adalah sebagaimana kita ketahui beliau terpengar kemasi tanggal kemudian maka beliau harus menakutkan isolasi mandiri 14 hari maka kalau 14-18-9 jadinya 23 September pada saat 23 September tahap tahapnya kebetulan adalah penetapan berkepatan dengan penetapan nah yang jadi problem adalah kita merasa sama-sama semoga ma'am haram ditambah 23 September itu dinyatakan sudah sembuh dengan proses tahapan pirkada ini berjalan dengan lancar kembali diandai tapi ada kemungkinan juga kalau melihat trend diberahu orang paling cepat sembuh itu 10 hari ibu paling lama 30 nah kalau melihat trend ini tapi kita sekalian mengenal sama-sama semoga pembangunan cepat mudah andai tanggal 23 segera berlewati kekandulan segera bagaimana baik sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2002 tentang perubahan atau peraturan KPU nomor 6 itu tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 50 ya ya benar 50 C disitu KPU atau KPU Provinsi Kepaten menunda tahap pemeriksaan kesehatan Kesehatan baik itu penyelamatan narkotika bagi pasangan calon atau disini memang ada dijelaskan ada berapa apa ada spasif 1 2 memang tidak ada disini pembatasan artinya jika memang tidak belum sembuh selama 14 hari itu jadi tetap masih dilakukan ini tapi tahapan untuk penetapan itu tetap dilaksanakan ini jelaskan di pasang berapa artinya jika pada tanggal 23 itu tetap dilaksanakan penetapan salah satu pasangan calon itu tidak hadir tidak masalah berarti nanti yang tidak hadir itu akan menerima nomor yang berikutnya misalnya yang bakal pasangan calon hadir itu saya nomornya nomor 1 nah berarti nanti yang tidak hadir itu nomor 2 artinya setelah tegas bahwa status orang corona ini tidak mengguguhkan statusan sebagai bapak caton dan pada saat tanggal 23 meskipun tidak hadir statusan apakah sudah bisa meningkat dari bapak calon saya bayi calon atau gimana karena kan kesehatan itu tetunai artinya pada saat setelah masa karantina 14 hari itu dimana tanggal 23 itu adalah hari penetapan jika bakal calon memang belum sembuh dari masa karantina pasangan tadi itu belum bisa ditetapkan jadi hanya salah satu pasangan calon saja yang bisa bisa ditetapkan dan mungkin nanti itu sesuai nomor turun nanti karena kita hanya ada dua kandidat yang pemikiran hanya nomor satu dan dua apakah nanti pasangan calon yang sudah ditetapkan itu memiliki nomor satu atau dua berarti nanti kalau sudah calon bupati itu memang sudah sembuh dan terpenuhi tes kesehatannya berarti dua bisa ditetapkan tiga tiga hari setelah penetapan itu masukin masa kampanye calon yang terpapar kena virus itu mereka tidak bisa mengikuti kampanye tadi karena itu tadi 14 hari belum belum sembuh nah otomatis kan akan masih dilakukan karantina lagi jadi seperti itu yang bisa mengelaksanakan kampanye hanyalah calon yang ditetapkan betul sementara kan beliau ini belum bisa ditetapkan masih bangkot bakal calon karena itu tadi ada berkas calon yang belum terpenuhi terkait dengan kesehatan tes kesehatan tadi jadi memang penggiannya memang disitu aja tapi bukan untuk menggunakan calon betul jadi semakin lama pun anggap tidak sembuh maka semakin lama juga semakin lama berkampanye iya seperti itu dan itu apakah bahwa selatan terus mengawasi proses itu artinya ketika anggap belum sembuh memang tidak boleh kampanye artinya bagaimana tadi pas misalnya tanggal 23 belum sembuh 14 hari pertama otomatis diperpanjang nah ketika diperpanjang matanya masih bakal tidak boleh kampanye betul bahwa selatan terus ngawasin ini iya kami akan awasi artinya kita juga akan memantau kondisi si bakal calon ini seperti seperti apa kelanjutannya ini salah satu tugas kami pasti mengawasi walaupun mereka itu masih bakal jadi seperti itu yang agak mungkin ini nanti bisa jadi salah kakak kalau kita tidak beruskan dari sekarang ini jika tanggal 23 belum sembuh akhirnya tanggal 24 tidak bisa dapat nomor urut sementara yang pada saat tempat nomor urut tentu biasanya secara alami seluruh bakal calon yang ada calon yang sudah ditetapkan otomatis kan berubah baleho-nya masangin nomor urut ya kan sementara bagi pasangan yang belum sembuh karena masih satu sisi bagi lakar maka belum punya nomor urut kan kalau tiba-tiba di lapangan ternyata pendukungnya dimasangin nomor urut gimana pelanggaran karena kan nanti KPU akan melakukan rapat koordinasi terkait jumlah baleho yang akan ditetapkan di kabupaten kecamatan dan kampung dan titik-titik mana saja yang akan boleh dipasang iya artinya nomor pun gak boleh juga ya betul karena itu tadi beliau menutupkan sebagai calon masih bakal jadi seperti itu baik bu makasih banyak bu insya Allah mudah-mudahan publik jelas dengan ini tidak menimbulkan sekuasa angka apa-apa perasa angka dugaan macam-macam ya harapan kita semoga kamu haram di waktu yang ketentukan sembuh mari kita berdoa sama-sama supaya semua proses tahapan ini kita lagi berlanggan terima kasih bu selamat menikmati sama-sama terima kasih pas selamat menikmati